Masjid Atangmir dibangun dengan biaya 31 miliar ini, terdiri dari 6 lantai dengan masing-masing lantai memiliki fungsi berbeda. Lantai dasar digunakan untuk area wudhu, ruang utama untuk sholat jamaah laki-laki ada di lantai 2, sementara lantai 3 dan 4 untuk jamaah perempuan. Lantai 5 digunakan untuk meeting room dan perpustakaan. Sedangkan lantai 6 digunakan sebagai olah untuk kegiatan. Masjid tersebut menggunakan tenaga surya untuk memproduksi listrik. Selain itu, masjid juga didesain dengan memaksimalkan peran cahaya matahari sebagai penerang, terutama pada siang hari. Hampir setiap sisi bangunan masjid ini merupakan jendela kaca yang dapat dibuka sekaligus mengakses sumber pencahayaan alami. Masjid At-Tanwir juga mengelola air bekas wudhu sehingga tidak terbuang sia-sia. Air bekas itu didaur ulang dan digunakan untuk menyiram.